hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sel dan kalian sehat ya amin kembali lagi bersama non onga disini Oke kali ini aku bikin Garnis tampilan seperti ini ini terbuat dari lobak Oke tanpa berapa lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya aku punya lobak yang sudah beberapa hari aku beli dan aku taruh di suhu ruang kondisinya sudah mulai layu dan disini aku rendem dulu supaya lebih keras dan juga kembali segar lanjut setelah itu dikupas dan setelah dikupas disini aku iris-iris tipis seperti ini enggak terlalu tipis banget lah ya teman-teman kalau terlalu tipis nanti malah bakal cepat kering gitu kan ya Nah lanjut disini aku ambil satu persatu dan disini mau aku bentuk seperti ini ngikutin tutorial wortel yang sebelumnya udah aku upload untuk teman-teman yang belum nonton jangan lupa ditonton dulu atau ya jangan lupa di-share juga biar yang lain jadi tahu gitu kan ya Nah kita bentuk seperti ini teman-teman nanti kita ulangi lagi kalau kurang jelas yang pertama disini aku bentuk bagian atasnya dulu kita rapihkan bagian samping kanan kirinya kemudian untuk bagian atasnya kayak dibikin rawis gitu lah ya teman-teman udah pernah lihat kan ya nah kalau sudah tinggal kita urusin bagian pinggirannya gitu kan ya untuk bagian pinggirannya itu ditarik garis dari batas yang sudah ditentukan gara raya jadi dari batas yang sudah tadi kita bentuk lalu kita tarik garisnya ke atas hasilnya aduh balele hasilnya jadi seperti ini Oke diulangi lagi teman-teman caranya seperti ini bagian bawahnya kita rapihkan dulu kemudian untuk bagian samping kiri atau kanannya itu dibagi menjadi tiga bagian satu dua tiga seperti ini yang kita bentuk dulu bagian atasnya tarik garisnya ke atas seperti ini teman-teman kemudian dibikin rawis atau dibikin rawingnya muncok orang Sunda mah mana orang Sunda lanjut untuk bagian pinggirnya kita tarik garis dari bawah ke atas mau dilancipkan boleh mau dibikin setengah lingkaran boleh suka-suka ya teman-teman Nah kali ini aku bikin kayak gini lanjut kalau udah semuanya ini aku bikin kurang lebih ada tujuh ya teman-teman direndam menggunakan pewarna makanan warna kuning kalau temanya merah putih boleh diisi eh boleh diisi boleh dikasih pewarna makanan warna merah gitu kan ya teman-teman lanjut untuk bagian putih bunganya Nah ini aku pakai sawi kebetulan kan tadi tuh aku bikin mie goreng gitu kan ya daunnya dipakai batangnya nggak dipakai gitu kan ya jadi sini aku bentuk dulu eh bentuk dulu dipakai gitu maksudnya Nah ini tuh dibikin nggak terlalu panjang karena kalau misalkan terlalu panjang bakal nutupin bunga yang dari lobaknya itu loh teman-teman jadi bikin pendek aja kalau awal hasilnya jelek nggak apa-apa nggak masalah ya teman-teman karena seperti yang teman-teman lihat setelah direndam jadi berubah mekar dan jadi bagus gitu kan ya nah ini hasilnya kita rendam dulu boleh menggunakan air biasa atau air es kalau pengen cepet gitu ya teman-teman rendam dulu untuk bagian batangnya disini aku pakai timun ukurannya sedang nah jumlah lobaknya itu menyesuaikan dengan seberapa besar timunnya ya teman-teman kalau timunnya kecil cukup 5 kalau misalkan timunnya sedang 6 gitu kan ya dan kalau misalkan timunnya besar lagi boleh pakai 7 lobak gitu teman-teman ya disini dikasih sayatan di bagian pinggirnya dan kalau sudah untuk bahan-bahannya tinggal kita siapkan jangan lupa untuk lobaknya ditiriskan dan bisa langsung dipakai oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih